Mark West Towing bikin lawan pusing Slipstream adalah manuver pembalap mengikuti pembalap di depannya dengan jarak yang cukup dekat Dengan jarak yang dekat dengan pembalap di depannya, pembalap akan diuntungkan karena tidak menerima gaya negatif dari gesekan udara yang menghambat laju pembalap Pembalap yang towing ini biasanya memiliki catatan waktu lebih bagus dari pembalap di depannya Sehingga sering membuat pembalap yang di depan gusar bindongkol Slipstream bukan sebuah pelanggaran namun tidak disukai oleh pembalap yang dalam tanda kutip dirugikan Apalagi bagi penonton yang pembalap idolanya ditowing oleh lawan dan akhirnya malah tidak masuk kualifikasi Semua pembalap boleh melakukan towing Namun yang paling sering dan terang-terangan mengikuti lawan yang ditowing baik mulai dari garasi saat keluar lintasan hingga garis finish di sisi latihan MotoGP adalah Mark Marquez Itulah yang membedakan Mark dari pembalap lain saat melakukan slipstream Bahkan beberapa netizen sambil bercanda menjulukinya sebagai raja towing Jangan lupa subscribe channel youtube reader tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami Terima kasih Saat ditanya kejadian dengan Franco Morbidelli oleh Jack Miller Mark Marquez justru tertawa dan menganggap dirinya sebagai hewan piaraan yang dipanggil pemiliknya Mark tidak tersinggung dan justru mentertawakan manuver towingnya itu sebagai hal biasa Bukan rahasia lagi bahwa Mark Marquez berulang kali memancing kemarahan rekan-rekannya di MotoGP dengan strategi slipstreamnya Pada key 1 GP Malaysia Franco Morbidelli menjadi korban terbaru dari pembalap Repsol Honda itu Yang seperti diketahui selalu suka berada di belakang motor tercepat untuk memaksimalkan power RC213V miliknya dalam satu fast lap Frankie sama sekali tidak senang dengan taktik Mark Marquez itu Pembalap Yamaha tersebut dengan tegas menolak memberinya tumpangan dan keduanya kehilangan waktu Serta akhirnya gagal lolos ke kualifikasi utama atau K2 Kemudian murid Rossi itu melakukan gestur yang bernada mengolok-oloknya Mengenai aksi Morbidelli itu Mark Marquez mengatakan Kami terlibat dalam balapan ini tetapi itu terjadi karena kami adalah dua pembalap yang berada di masa sulit Yang tidak percaya pada diri sendiri saat ini Dia tidak memacu motornya, saya juga tidak mempush dan kami merusak akhir pekan kami di kualifikasi Dengan tenang Mark Marquez menampik tudingan soal dirinya sengaja terus menerus mencari slipstream Ini sudah terjadi di masa lalu, sedang terjadi saat ini dan akan terus terjadi di masa depan Rider berusia 30 tahun itu melanjutkan Adalah normal bagi pembalap yang lambat untuk mengikuti pembalap yang cepat Itu juga terjadi di masa lalu Saya ingat ratusan kali misalnya Andrea Iannone dan banyak pembalap lain mengikutiku Saya menerimanya dan tetap memacu motor saya Karena saya punya keinginan kuat Sekarang saya tidak punya kecepatan, saya kurang yakin dan saya tidak bisa ngepush Tetapi saya memperkirakan bahwa saya tidak akan mengalami masalah ini lagi tahun depan Jelas Mark tidak butuh slipstream atau towing tahun depan karena memakai motor Ducati Mark Marquez melanjutkan Seperti yang kita lihat Peko misalnya Dia menarik banyak motor pada hari Sabtu Itu bagian dari permainan Orang bisa bicara, bla bla bla, tapi pada akhirnya semua orang melakukannya Kata Mark Marquez merujuk pada Paul Seater GP Malaysia sekaligus pemimpin kelas semen Peko Bagniaya Bagaimana pendapat Franco Morbidelli dengan manuver Mark Marquez ini Di GP Malaysia Morbidelli berujar Sampai beberapa tahun lalu para pembalap lebih menghormati satu sama lain di lintasan Baru pada tiga lap terakhir balapan kami melakukan serangan penuh Hari ini pertarungan dibulai dari latihan pertama pada hari Jumat Kanannya begitu besar seringkali para pembalap saling berdekatan Sehingga pembalap lain bukan lagi sekedar lawan tapi nyaris seperti musuh Begitulah cara kerja di MotoGP saat ini Beginilah perkembangan permainan dan kami harus bermain sesuai aturan ini Ungkap Morbidelli Murid Valentino Rossi itu berbicara mengenai rasa saling menghormati Terutama dalam kecanduan slip streaming yang berajalela di Sepang Mengingat track lurus yang panjang dapat dimengerti bahwa Mark Marquez Khususnya ingin menempatkan motor Hondanya Agar bisa ditarik dengan gratis di belakang motor cepat pada saat yang tepat Morbidelli pun menjadi korbannya dimana pada saat itu Quartararo Dan Morbidelli menjadi pembalap tercepat di grid dalam sesi latihan Morbidelli menambahkan saat pertama kali berburu di Ki 1 Saya menariknya di saat yang tepat Saat dia mencoba lagi mengikutiku untuk kedua kalinya Saya melambat Jelas baginya bahwa perubahan ritme yang tiba-tiba ini kemungkinan besar Akan membuat dia kehilangan promosi ke Ki 2 Itu adalah kesalahanku Saya berharap bisa lolos namun waktu saya tidak cukup Akibat melambat akhirnya Morbidelli start dari posisi ke-15 di GP Sepang Jelas itu karena dia merasa terganggu oleh Mark Marquez Dan lebih rela membuang waktunya dengan melambat di lintasan saat diikuti Mark Dengan agak kecewa Frankie berujar Ini juga berkaitan dengan rasa respect Jika seorang pembalap tidak ingin menarik pembalap lain ke dalam slipstreamnya atau di towing Maka dia harus menyadari lalu melepaskannya Mark Marquez mendukung konsesi untuk Honda Sementara itu meskipun akan hengkang dari Honda Mark mendukung rencana konsesi Untuk membantu pabrikan Jepang yang sedang kesulitan Saat ini sedang terjadi diskusi intensif dibalik layar mengenai konsesi untuk Honda dan Yamaha Markis menyambut baik konsesi tersebut untuk Honda Yang penting bagi produsen untuk menyelaraskan diri Yang terpenting menurutku ini lebih baik bagi pembalap Jika sebuah motor membuat perbedaan besar Maka setiap pembalap menginginkan motor tersebut Ujar Mark Dia menambahkan Di sisi lain, jika ada beberapa pabrikan dan motor dengan level yang setara Maka peran pembalap menjadi semakin penting Tentu saja peran pembalap juga penting saat ini Karena kini ada 8 Ducati dan mayoritas pembalap memiliki sumber daya yang sama Namun beragamnya merek bagus untuk kejuaraan dunia Terutama dengan pabrikan besar ini Kita harus terus bekerja dan terus melaju di MotoGP Konsesi seperti apa yang bisa membantu Mark Marquez dan Honda musim ini? Mendapatkan konsesi adalah satu hal Namun menemukan cara Untuk menggunakan konsesi tersebut dengan cara yang benar adalah hal lain Itu tidak mudah Saat saya mengambil keputusan hengkang dari Honda Saya sudah tahu bahwa Honda akan diberikan konsesi 90 hingga 95 persen pada tahun 2024 Jawab Mark Jika pengembangan mesin juga dilonggarkan sepanjang musim Hal itu pasti akan membantu Jika kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan mesin dan mengubah lebih banyak parameter Kita memiliki lebih banyak opsi untuk mencapai level tersebut Tentu saja itu akan membantu bukan hanya saya Tapi seluruh proyek Honda dan juga proyek Yamaha Tegas juara MotoGP 6 kali itu Namun Honda dan Yamaha masih bisa meraih podium tahun ini Apakah pantas mendapat hak konsesi? KTM adalah satu-satunya pabrikan yang menentang konsesi untuk Honda dan Yamaha Terima kasih Terima kasih telah menonton!